Intro Ukraina berhasil merebut kembali 20 desa dan kota penting di Balaglia dalam serangan balasan kepada pasukan Rusia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky merilis video pada Rabu 8 September malam dan dalam video tersebut, tentara Ukraina merebut kota Balaglia yang berpenduduk 27.000 orang tersebut. Sebelumnya, Brigjen Oleksii Gromov mengatakan pada sebuah briefing bahwa angkatan bersenjata Ukraina telah maju hingga 50 km ke front pertahanan Rusia. Selain itu, Gromov mengatakan angkatan bersenjata telah mengembalikan kendali di wilayah Karhiv dan Piv Denyibuh yang mencapai lebih dari 700 km persegi. Melansir TheGuardian.com, selain dua wilayah tersebut, pasukan Ukraina juga telah maju ke 3 km arah Slovakians di timur Ukraina serta merebut lagi pemukiman Ozierne. Pengumuman data detail ini menjadi yang pertama bagi Ukraina. Ini dilakukan untuk tidak membahayakan operasi yang mereka lakukan. General Top Amerika Serikat Mark Milley menilai, serangan Ukraina mulai stabil dan meyakinkan. Hal ini merujuk pada efek roket artileri mobilitas tinggi atau HIMARS yang dipasok oleh negeri Pamansam. Kami melihat keuntungan nyata dan terukur dari Ukraina dalam penggunaan sistem ini, kata General Milley, ketua kepala staf gabungan di Ramstein, Jerman. Contoh jelas dari dampak roket tersebut adalah serangan Ukraina yang mencapai 400 serangan dengan roket tersebut, dan serangannya sangat mematikan. Terima kasih telah menonton!